Nama saya Fahri Ali dan saya disini sebagai penanggung jawab Dapur Vizul Cabang Jakarta. Dapur Vizul itu dari bulan Agustus tahun kemarin, iya 2023. Dari ownernya kalau yang saya lihat mungkin ingin merembak bisnis ke F&B mas. Mungkin itu salah satu motivasinya juga gitu. Ownernya dia emang lahir di Jawa Timur, Jombang. Aslinya emang dari timur mas, Banda Nera. Buka dari jam 9 sampai jam 8. Makanan itu cukup banyak ya. Mulai dari ikan kuah kuning, papeda, singkong. Ikan-ikannya untuk ikannya sendiri itu ada kerapu, terus ada kakap, ada momar. Kalau di sini momar bilangnya temulayang dan ada tuna juga. Jadi ada beberapa ikan emang dari Jakarta juga kayak kerapu. Kalau buat momar sama tunanya emang memang dari Banda Nera mas. Kakap ya kakapnya juga, dari Banda juga. Untuk rempah-rempahnya sendiri itu ada pala sama sagu sebagai bahan pokok ininya, papedanya. Ya rasanya mungkin beda. Karena kan kalau di sini kan orang itu nggak pakai sagu mas. Pakai tepung tanji kalau nggak salah. Sagu dari Banda langsung. Range harganya untuk makanan mulai dari range harga 25. Es kuning, khas timur. Karena ada bahan bukan dari sini gitu, maksudnya memang dari sana gitu, dari Banda. Kayak mihunnya atau dari cara pengolahannya juga. Itu yang bikin beda. Untuk bestsellernya kita ada ikan kuah paket andalan. Paket andalan isinya ada ikan kuah kuning, papeda, colo-colo, nasi, ada singkong, cah kangkung, dan sambal. Sama kelapa sisi. Sebenarnya untuk nomor satu itu mungkin sebagai afirmatif kita aja begitu. Nomor satu gitu. Mungkin kan kita juga bisa berhak mengklaim karena kan afirmatif kita gitu nomor satu. Mungkin membedakan dari rasa dan emang sudah ada takarannya mas. Dari perairannya aja berbeda mas. Beda untuk dari rasanya. Mungkin dari kesegarannya sih yang saya lihat dari orang-orang makan gitu. Yang di review juga kayak wah ini seger gitu. Pernah dari Jakarta Utara mas. Terlebih khusus yang bukan orang Maluku. Ya orang-orang timur di sini yang makan di sini lumayan banyak lah gitu. Bahkan emang kan terkadang emang ada yang dari luar Jakarta juga. Ada titang gerang, udah langganan juga. Ada yang beberapa udah langganan.